Hai semuanya saya Jarinto saya akan review Oppo mirror Oppo mirror ini didesain yang cukup bagus dengan barutan plastik dan dari layarnya sendiri Oppo ini menggunakan IPS LCD dengan kerapatan yang cukup tinggi resolusinya HD dengan lebar 720 dan tinggi 1280px dengan menggunakan OS Android Oppo ini memiliki user interface khas Android kita tekan menu kita cukup mencabuk kanan dan kiri Hai disini dapat men-sortir dari yang terakhir kita gunakan download atau kita mencari disini terdapat tiga tombol kapasitif seperti kembali home atau opsi Oppo mirror cukup menarik sekali disini ditenagai dengan prosesor quad core mediatek dengan grafik power vr dengan kesediaan memori 16GB serta RAM 1GB disini sangat smooth sekali untuk menjalankan game HD disini tidak ada kendala apapun dari khas Android hanya dengan menyapu dari atas ke bawah terdapat beberapa notifikasi jika ingin menghilangkan semuanya cukup dengan mana menyentuh icon terdapat settingan langsung seperti wifi koneksi data ringtone pengaturan orientasi GPS dan lain sebagainya Oppo mirror browser dengan berbasis HTML5 cukup cepat namun disini Oppo mirror hanya tersedia dengan koneksi dengan koneksi 3G dan HDBA serta WiFi seperti yang kita lihat sekarang kebanyakan smartphone menggunakan sudah menggunakan koneksivitas 4G LTE walaupun dengan ketertinggalan teknologi tersebut menurutku tidak ada kendalaan karena disini dengan koneksi 5 sudah cukup kencang dari sektor multimedia disini kita dapat melihat dari sisi video musik yang dapat menekan lirik serta kita dapat membuka galeri foto lumayan cepat IPS LCD disini memiliki saturasi warna yang cukup bagus dan nyaman dilihat di mata dengan ciri khas Android itu sendiri dengan menyapu kanan kiri atau kita ingin mengeditnya menambah atau mengurang tahan yang lama dari beberapa icon atau kita dengan menyiatkan dua jari kita dapat menambah hingga 9 homescreen atau menambah widget itu sendiri cukup menekan yang lama atau kita dapat mengubah wallpaper efek tema dan lain-lain dari sisi multimedia seperti kamera disini terdapat beberapa opsi seperti mode normal panorama HDR atau kita terdapat menu ke setting disini sangat simpel sekali dengan seterusnya dan lain-lain fitur lainnya memiliki touch focus jadi kita dapat menentu fokus yang kita inginkan ini adalah sampel perekaman video full HD menggunakan Oppo Viro yang menarik disini jadi kita dapat mengubah fokus secara manual secara dekat jauh atau sesuka hati kita menarik sekali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih